Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan mahasiswa? Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas Allahumma amin Perkenalkan nama saya Metanusita, salah satu dosen pengampu mata kuliah akutansi keuangan 2, prodi akutansi S1, Universitas Pemulang Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai pertemuan 11, yaitu pengakuan pendapatan Pengakuan pendapatan pertemuan 11 Langsung saja, untuk agenda pada pertemuan 11 kali ini Yang pertama ada prinsip pengakuan pendapatan Yang kedua pengakuan pendapatan sebelum penyerahan Yang ketiga pengakuan pendapatan setelah penyerahan Dan yang terakhir pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus Ada pun sasaran pembelajaran dalam pertemuan 11 ini Pengakuan pendapatan Dimana setelah menyelesaikan sesi ini Diharapkan mahasiswa Mampu dan dapat memahami pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau pelaksanaan jasa Mahasiswa dapat memahami pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau pelaksanaan jasa Kemudian mahasiswa dapat memahami metode pengakuan akutansi sebelum pengakuan pendapatan Dan yang terakhir kita merealisasikan pemahamannya melalui perhitungan Sebelumnya sebelum masuki materi pengakuan pendapatan Kita cari tahu ini apa itu pendapatan Nah menurut PSAK nomor 23 Pendapatan itu merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas Selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas Yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal itu sendiri Nah dimana dalam pengakuan pendapatan ini ada komponen income Diantaranya pendapatan dan yang kedua itu gain atau biasa kita sebut dengan untung Oke selanjutnya masih mengenai prinsip pengakuan pendapatan Prinsip pengakuan pendapatan ini atau revenue recognition principle Umumnya pendapatan diakui ada dua nih Yang pertama itu direalisasikan atau dapat direalisasikan Dan yang kedua itu dihasilkan Nah dalam klasifikasi pengakuan pendapatan Ini ada tiga jenis nih jenis transaksi Ada urayan pendapatannya dan waktu pengakuan pendapatan Pada kolom pertama penjualan produk dari persediaan jenis transaksinya Dan ini pendapatannya ini dari penjualan Dan pendapatan diakuinya waktu pengakuan pendapatannya ini pada tanggal penjualan atau penyerahan Untuk jenis transaksi yang kedua yaitu pemberian jasa Di mana pendapatannya ini didapat dari fee atau jasa Dan waktu pengakuan pendapatannya ini pada saat jasa sudah dilaksanakan dan dapat ditagi Dan untuk yang ketiga jenis transaksi dalam memperbolehkan penggunaan aktifa Di mana pendapatan ini didapat dari bunga, sewa, dan royalty Waktu pengakuan pendapatannya itu sendiri dengan berjalannya waktu atau aset yang digunakan Kemudian yang terakhir jenis transaksi penjualan aktifa selain persediaan Di mana pendapatannya ini dapat dari keuntungan atau kerugian disposisi Dan waktu pengakuan pendapatannya pada tanggal penjualan atau pertukaran Oke, dalam klasifikasi yang sudah disebutkan dalam slide sebelumnya Ini ada 4 transaksi pendapatan yang telah diakui sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan Ini kesimpulan dari 4 klasifikasi yang di atas ya Yang pertama ini pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan Yang biasanya diinterprestasikan sebagai tanggal penyerahan pada pelanggan Yang kedua pendapatan dari pemberian jasa Diakui ketiga jasa diakui jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagi Baru dapat ditagi kalau jasanya sudah dilaksanakan Dan untuk poin ketiga di mana pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktifa perusahaan Yang terakhir adalah pendapatan dari pelepasan aktifa selain produk Dan diakui pada tanggal penjualan tersebut Pengakuan pendapatan yang dikutip dari Kieso pada tahun 2002 Yang sering dilakukan oleh perusahaan ini ada 4 Pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan Yang kedua pengakuan pendapatan sebelum penyerahan Yang ketiga pengakuan pendapatan setelah penyerahan Dan yang terakhir pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus yaitu warah laba dan konsinyasi Nah untuk pembahasan pertama itu pengakuan pendapatan pada saat penjualan Di mana pendapatan dari aktivitas pabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sale Yang biasanya berarti terjadinya penyerahan Adanya penyerahan dikenal dengan POS ya Point of sale Nah kemungkinan terjadinya ini penjualan dengan perjanjian beli kembali Atau penjualan dengan hak retur Biasanya diungkapkan dengan thread loading atau channel staffing Masih dalam poin pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan Di mana pendapatan dari kegiatan pengolahan dan penjualan produk ini Umumnya diakui pada waktu dijual Biasanya pada saat dikirimkan Nah jurnalnya adalah kas atau piutangnya Pada pendapatan Nah selanjutnya pada poin kedua ini ada pengakuan pendapatan sebelum penyerahan Untuk kasus tertentu pendapatan ini dapat diakui ada tiga poin Yang pertama itu sebelum produksi Pada saat penyelesaian produksi Dan selama produksi Oke pengakuan pendapatan sebelum penyerahan Nah disini pada poin yang pertama ya Sebelum produksi Di mana dalam jenis pengolahan tertentu Kontrak penjualan barang mendahului pengiriman Merupakan praktik umum Misalnya kontrak pembelian mesin berat Barang-barang fashion Dan pakaian Nah ada contoh ilustrasinya nih Kita lanjut ke slide selanjutnya Ilustrasi pengakuan pendapatan sebelum penyerahan ya Ini dalam poin sebelum produksi Nah ilustrasinya sebagai contoh Jika uang muka sebesar 3 juta rupiah telah diterima dari pembeli untuk kontrak pembelian mesin Dengan harga yang telah disepakati sebesar 10 juta Gimana jurnalnya kas pada uang muka penjualan Masing-masing 3 juta rupiah Nah pada saat barang dikirim ini Pihutang dagang Uang muka pembelian Uang muka pembelian pada pendapatan Pendapatan diakui pada saat selesai produksi Meskipun belum terjadi penjualan Nah contoh situasi tersebut Meliputi logam mulia atau produk-produk pertanian dengan harga pasti Pendapatan diakui pada saat logam Ditambang atau produk pertanian dipanen Karena harga jualnya ini sudah relatif pasti Jika penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi dan pengiriman Maka pendapatan dapat diakui dapat diperoleh dengan produksi dan pengirimannya Selanjutnya pengakuan pendapatan sebelum penyerahan Dalam poin ketiga yaitu selama produksi Dimana contoh yang paling konkret dari pengakuan pendapatan sebelum penyerahan Adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang Dimana terdapat dua metode akuntansi Untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi Yaitu yang pertama adalah metode presentase penyelesaian Dan yang kedua adalah metode kontrak selesai Oke langsung saja kita masuk dalam pengakuan pendapatan sebelum penyerahan Dalam metode presentase penyelesaian Dimana pendapatan dan laba kotor diakui pada setiap periode Didasarkan pada kemajuan penyelesaian pembangunan Atau presentase penyelesaian Ada dua poin Yang pertama pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam rabah rugi Pada periode akuntansi dimana pekerjaannya dilakukan Dan yang kedua ada biaya kontrak Nah biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi Pada periode akuntansi dimana pekerjaan yang berhubungannya itu dilakukan Nah pada perusahaan ini menggunakan metode presentase penyelesaian Jika semua kondisi berikut terpenuhi Ini ada empat kondisi yang harus dipenuhi oleh perusahaan ya Untuk menggunakan metode presentase penyelesaian Yang pertama jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal Yang kedua ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan Yang ketiga biaya kontrak sampai selesai Dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal Dan yang terakhir biaya kontrak yang berasal dari kontrak Dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal Sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal Langsung saja kita masuk dalam ilustrasinya Metode presentase penyelesaian Langsung saja kita masuk ke ilustrasinya Metode presentase penyelesaian Dimana PTA memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta rupiah Dan perkiraan biaya 700 juta rupiah Kontrak dimulai pada bulan Juli 2012 Dan selesai pada bulan Agustus 2014 Data perkiraan biaya sampai selesai adalah sebagai berikut Nah ini sudah dalam tabel ya Dimana biaya yang dikeluarkan pada sampai saat ini Pada tahun 2012, 2013, 2014 Perkiraan biaya sampai selesai di tahun 2012, 2013, 2014 Kemajuan tagihan Serta kas terkoleksi Atau biasa kita sebut dengan kas yang diterima Nah masing-masing sudah ada poinnya ya Bagaimana jurnal dan perhitungannya Baik kita masuk ke dalam jurnal dan perhitungannya Oke langsung saja kita masuk ke dalam perhitungannya Perhitungan presentase penyelesaian Di sini ada harga kontrak Yang tertera pada soal di awal 2012, 2013, dan 2014 Masing-masing 800 juta rupiah Dikurangi biaya dikeluarkan sampai saat ini Dan perkiraan biaya sampai selesai Pada tabel awal Biaya dikeluarkan sampai saat ini 315 rupiah Ditambah 385 juta Perkiraan biaya sampai selesai Didapatlah total estimasi biaya 700 juta rupiah Sama untuk tahun 2013 dan 2014 Juga sama Biaya yang dikeluarkan sampai saat ini Ditambah perkiraan biaya sampai selesai Sama dengan total estimasi biaya Di tahun 2014 juga sama ya Nah untuk perkiraan rupiah kotornya ini 800 juta Dikurangi 700 juta Di tahun 2012 Didapatlah perkiraan total Laba kotor Yaitu 100 juta rupiah Nah untuk presentase Nah disini ada rumus presentase penyelesaiannya nih Dimana Biaya yang dikeluarkan sampai tahun ini Dibagi dengan total estimasi biaya Biaya yang dikeluarkan sampai tahun ini nih 2012 2013 2014 Biaya yang dikeluarkan sampai saat ini Dibagi total estimasi biaya Dimana total estimasi biaya ini ya 700 juta rupiah 710 juta rupiah Dan 710 juta rupiah di tahun 2014 Berarti presentase pada tahun 2014 315 juta rupiah Dibagi 700 juta rupiah Sama dengan 45% Sama caranya di tahun 2013 dan 2014 juga sama Biaya yang dikeluarkan sampai tahun ini Dibagi total biaya estimasi Didapatlah presentase masing-masing 45% 80% Dan 100% Oke selanjutnya Masih presentase penyelesaian Di dalam pendapatan dan laba kotor pertahunnya Dimana pada Periode tahun 2012 Didapat 360 juta rupiah Ini dalam satuan jutaan rupiah ya 800 juta Dikali 45% Tadi tahun pertama ya presentasenya Di tahun 2012 Didapatlah 360 Oke Biaya yang diakui Pendapatan yang diakui periode sebelumnya Karena dimulai pada Juli 2012 Dalam soal Jadi Masih tidak ada ya Di periode sebelumnya Tidak ada berarti Nol Nah Dia yang diakui periode sekarang Ini 360 Masukkan sini ya Dan 360 dari 360 Dikurangi nol Karena diakui Diakui periode sebelumnya itu belum ada Jadi didapatkan 360 Juga sama biayanya 315 315 Juta rupiah Dikurangi nol Sama dengan 315 juta rupiah Untuk laba kotornya ini Didapat dari 360 Dikurangi 315 Sama dengan 45 Nah Diakui periode sebelumnya itu belum ada 45 juta Dikurangi Nol Sama dengan 45 Sama perhitungannya dengan Tahun 2013 juga Dimana pendapatan 800 juta rupiah Dikali presentase yang sudah kita hitung Di slide sebelumnya itu 80 juta Didapatlah 640 juta Nah Diakui periode sebelumnya Didapat dari mana 360 315 Dan laba kotor 45 Dapat dari sini nih Periode sebelumnya ya Kita pindahkan saja Kesini semuanya Pendapatan 2012-nya Biaya 2012-nya Dan laba kotor 2012-nya Nah 280 ini dari mana Dari 640 Dikurangi 360 Periode sebelumnya Sama dengan 280 Sama untuk perhitungan biaya juga 568 Dikurangi 315 Sama dengan 253 Kemudian untuk laba kotornya 72 Ini didapat dari 640 Dikurangi 568 ya 72 Dikurangi 45 Diakui periode sebelumnya Sama dengan 27 juta 2014 2014 juga sama Perhitungannya 800 juta Dikali presentasenya Yang sudah dihitung Di periode sebelumnya ya Di slide sebelumnya 100% Dapat 800 juta Biaya 710 Dari soal Dari tabel soal yang pertama Laba kotor Pengurangan 800 Dikurangi 710 Sama dengan 90 640 568 Dan 72 Untuk laba kotor Dapat dari mana Dari periode sebelumnya Yaitu 2013 Kita taruh saja ke bawah Masing-masingnya Hasilnya 800 juta Dikurangi 640 juta Sama dengan 160 juta rupiah Untuk biaya 710 juta Dikurangi 568 juta Sama dengan 142 juta rupiah Untuk laba kotornya Juga sama 90 juta rupiah Dikurangi 72 Juta rupiah Sama dengan 18 juta rupiah Oke Masih dalam Metode presentase Penyelesaian Dimana PT.A melakukan Perjurnalan Atas Yang pertama Biaya konstruksi Kemajuan penagihan Atau termin Biasa kita sebutnya Dan yang terakhir Adalah penagihan Nah untuk Yang pertama Mencatat biaya konstruksi Konstruksi Dalam proses 315 Konstruksi dalam proses Pada kas dan utang 315 2012 Di tahun 2013 253 Dan 2014 142 Didapat Dari mana Dari Periode Diakui Periode sekarang ya Dari slide sebelumnya Di poin akhir Sama Untuk mencatat termin juga Mencatat termin Jurnalnya Piutang usaha Pada penagihan konstruksi Dalam proses Ini sudah tertera dalam tabel Kita masukkan saja Di sini Piutang biaya-biaya ya Masuk dalam piutang Untuk mencatat penagihan Yang terakhir jurnalnya Adalah kas pada piutang usaha Nah kita masukkan saja Sama Poin-poinnya Nah Masih dalam metode presentase penyelesaian Dimana PTA mencatat pengakuan pendapatan Dan laba kotornya Di setiap tahun Dan mencatat penyelesaian Dan persetujuan akhir kontrak Nah ini pencatatan persetujuan Akhir kontraknya ya Untuk mengakui pendapatan Dan laba kotor Jurnalnya adalah Konstruksi dalam proses Yang biasa disebut dengan laba kotor Beban konstruksi Pada pendapatan Nah ini dari mana 45 dapat dari laba kotor Periode sekarang Yang sudah kita Hitung pada slide sebelumnya Ya Pada poin akhir Paling pojok ya 45 27 18 Sama beban-beban Konstruksinya juga Dapat dari Biaya Beban biaya ya 315 253 42 Sama kita masukkan saja Dan untuk mencatat penyelesaian kontrak Dimana jurnalnya Penagihan atas konstruksi Dalam proses Pada konstruksi Dalam proses Masing-masing 800 juta nih Akhir kontraknya ya Pengeluarannya Nah ini si akun konstruksi Dalam proses Metode penyelesaian Dimana konstruksi Dalam proses Dicatat 2 Dimana biaya konstruksi Dan laba kotornya Yang diakui Ini dicatat Masing-masing Setiap tahunnya 2012 Biaya konstruksi Dan laba kotor Diakui 2013 Biaya konstruksi Dan laba kotor Diakui 2014 Biaya konstruksi Dan laba kotor Diakui Bila kita masukkan Semua hasilnya Didapat 800 juta Sama dengan Untuk menutup Proyek selesai 800 juta Jadi balance ya Masing-masing 800 juta rupiah Oke Kita masuk yang kedua nih Dalam pengakuan pendapatan Sebelum penyerahan Dimana Dalam metode Kontrak selesai Dimana dalam metode Kontrak selesai Pendapatan dan laba kotor Diakui Hanya setelah Suatu kontrak Diselesaikan Dimana metode Kontrak selesai ini Sering disebut juga Dengan Metode Pemulihan Biaya Nah disini ada Dua poin nih Dimana pendapatan Diakui sesuai dengan Jumlah biayanya Dengan demikian Tidak terdapat Labah kotor Yang akan diakui Dalam laporan Labah rugi Komprehensif Hingga Kontraknya selesai Jika ada Kemungkinan Bahwa harga Pelorahan kontrak Akan melebihi Jumlah pendapatan Kontrak Dalam kontrak Kontruksi Maka Taksiran rugi Pada kontrak Kontruksi Segera diakui Sebagai beban Dan untuk Poin kedua Dimana entitas Mengakumulasi Biaya Kontruksi Dalam akun Persediaan Kontruksi dalam Proses ya Construction In Process Dan Mengakumulasikan Termin Pembayaran Dalam akun Kontra Persediaan Dimana Tagian atas Kemajuan Kontrak Kontruksi Atau Progress Billings On Construction Kontrak Nah Dalam Pengakuan Pendapatan Sebelum Penyerahan Metode Kontrak Selesai Ini ada Perbandingannya Antara Metode Presentase Penyelesaian Maupun Metode Kontrak Selesai Dimana Semua Biaya Kontruksi Yang dapat Dialokasikan Dari Kontrak Dibebankan Ke Akun Persediaan Semuanya Dialokasikan Dari Kontrak Dibebankan Pada Akun Persediaan Perbedaan Pencatatan Antara Kedua Metode Berhubungan Dengan Waktu Pengakuan Pendapatannya Dan Bebannya Nah Yaitu Waktu Ketika Estimasi Laba Yang Diperoleh Diakui Beserta Dengan Dampaknya Dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Dan Laporan Posisi Keuangan Nah Selama Periode Kontruksi Laba Tahunan Yang dilaporkan Oleh Kedua Metode Akutansi Yang Berbeda Akan Tetapi Setelah Kontrak Selesai Laba Gabungan Dari Total Periode Kontruksi Akan Sama Dalam Kedua Metode Akutansi Hasilnya Akan Sama Masing-masing Nah Laporan Posisi Keuangan Di akhir Periode Kontruksi Dan Penagihannya Juga Akan Identik Atau Sama Baik Demikianlah Video Pembelajaran Pertemuan 11 Mengenai Pengakuan Pendapatan Terima kasih Sudah Menyaksikan Hingga Selesai Sampai Bertemu Kembali Pada Video Pembelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran